Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim Serangan balasan Iran ke Israel beberapa waktu lalu Ternyata tidak mendapat sambutan gegap kempita Dari umat Islam di Indonesia Alasannya karena yang menyerang Iran Bukan negara-negara Islam Yang satu paham akidah Ahlu Sunawal Jamaah Kita tahu Iran adalah negara Syiah Dan mayoritas muslim Indonesia adalah pengikut akidah Sunni Bagi mayoritas muslim Indonesia Jika berbeda paham akidah Maka itu sama berbeda agama Kelompok Salafi Wahabi di Indonesia Misalnya sangat anti pada Syiah Kedudukan Syiah itu sudah dianggap sebagai Kiyangkinan dan agama lain Benda kata Syiah bukan Islam Penolakan pada Syiah itu tidak hanya terjadi pada Kelompok Salafi Wahabi Namun juga pada kalangan muslim mayoritas Seperti di kalangan Nahdiyin Tidak banyak kalangan Nahdiyin Yang menganggap bahwa perbedaan antara Syiah dan Sunni Sebagai perbedaan pada tingkat cabang Atau furuk Artinya Bukan perbedaan yang pokok Kalau dianggap furuk Dalam melihat Syiah Kalangan Nahdiyin banyak yang memiliki pandangan Seperti kelompok Salafi Wahabi Namun bedanya NU masih mentolerir Beberapa kelompok Syiah yang dekat Secara fikih ke NU Seperti Syiah Zaidia Dengan latar belakang pandangan Umat Islam Indonesia atas Syiah yang seperti ini Maka serangan Iran ke Israel Nampaknya kurang mendapat tanggapan yang luas Padahal ketika Israel mengempum kawasan Gaza Demo berjili-jili dan juga boykot dilakukan Namun mengapa ketika Iran serang Langsung Israel dengan ratusan rudal Dan dronenya mereka tidak begitu meramekannya Memang soal beda paham Syiah dan Sunni Terkadang menghalangi terjadinya solidaritas Antara umat Islam Felix Shio misalnya bahkan mengungkapkan Kekecewaannya pada serangan Iran Dia melihat serangan Iran ke Israel itu Lebih mewakili pentingan Iran sendiri Dibandingkan dengan kepentingan Palestina Menurutnya Iran menyerang Israel Karena kantor perwakilan mereka di Syria Diserang oleh Israel Bagi Felix Pengiriman rudal dan pesawat drones Langsung ke kawasan Iran Tidak terlalu sungguh-sungguh melawan Jika perlawanan murni untuk Palestina Mengapa baru sekarang dilakukan oleh Iran Pendek kata Banyak kalangan yang tidak terlalu antusias pada serangan Iran Dan sekutu-sekutunya pada Israel Namun model seperti memang tidak hanya terjadi di kalangan Sunni Indonesia Jordan sendiri sesama umat Islam Malah menghadang serangan drone Iran Saudi Arabia juga tidak memberikan penyataan yang serius Untuk menunjukkan dukungan mereka pada Iran Jelas diamnya negara-negara Sunni di kawasan pertikian ini Menunjukkan bahwa faktor sektarianisme itu masih kental sekali di kalangan umat Islam di kawasan ini Saudi sendiri adalah negara Sunni Meski banyak reformasi keagamaan Mulai dilakukan oleh Pangeran Salman Namun masalah Israel dan kawasan Timur Tengah Sikap Saudi masih kurang greget Apalagi jika perlawanan atas Israel dilakukan oleh Iran Memang Houthi dan Hezbollah adalah berpaham siah Namun Hamas itu jelas berpaham Sunni Selama ini Iran banyak membantu Hamas yang Sunni ini Banyak kelompok Islam di Indonesia yang masih anggap bahwa Permusuhan Iran pada Israel bukan permusuhan yang sesungguhnya Mereka yang berpikir seperti ini adalah mereka yang melihat Iran dan Israel sebelum revolusi Iran 1979 Memang benar bahwa sebelum terjadi revolusi Iran 1979 Hubungan antara Israel dan Iran ini mesrah Hal ini disebabkan karena rezim Pahlefi masa itu dekat dengan rezim Amerika Dan jelas Amerika membackup Israel Secara ini sudah tidak berguna lagi Untuk melihat Iran pasca revolusi 1979 Jelas posisi mereka adalah melawan Amerika dan juga Israel Menariknya justru kalangan Front Pembela Islam di Indonesia Merasa bahwa serangan Iran mewakili kepentingan umat Islam di dunia ini Dalam melawan Israel Ehbe ini menyerukan agar perbedaan-perbedaan paham Termasuk madhab dihilangkan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina Maksud mereka Iran jangan hanya dilihat siahnya saja Namun mereka harus dilihat sebagai kelompok yang mewakili kepentingan Islam melawan Zionisme Pandangan FBI dalam hal ini memang jauh lebih memiliki keperbihakan dengan Iran Dan menganggap bahwa perbedaan yang terjadi selama ini Antara paham sunni dan paham siah bukan hal yang harus dibesar-besarkan Serangan Iran atas Israel itu dianggap mengatasi segala hal yang mengganjal antara dunia sunni dan dunia siah Kalangan sunni yang ekstrim juga ada yang berpendapat bahwa baik Israel maupun Iran Sebenarnya sama-sama dianggap musuh sunni Dari titik ini menjadi sangat wajar apabila negara-negara sunni di Timur Tengah Tidak menunjukkan antusiasme ketika Iran menyerang Israel Israel dibenci karena Zionismenya dan Iran dibenci karena CIA-nya Bahwa Israel dan Iran mereka kategorikan sebagai musuh Jika keduanya saling berperang silahkan saja Namun hal yang menarik lagi ada beberapa negara sunni yang lebih memiak kepada Israel daripada Iran Bagi mereka lebih baik dekat dengan Israel karena di belakang Israel ada Amerika Dan dengan demikian geopolitik mereka aman dari potensial ancaman Iran Saudi Arabia misalnya berpuluh-puluh tahun merasa terancam dengan Iran Dan karenanya negeri ini memiliki hubungan yang dekat dengan Israel dan Amerika Saudi takut dengan gerakan internasionalisasi Mekah yang dulu pernah dihembuskan oleh Iran Meskipun itu sudah lama namun bagi Saudi itu menyisakan ketakutan dan posisi yang was-was bagi negeri ini Jadi solidaris Islam internasional memang tidak mudah terjadi Selalu ada saja hal-hal unik dan spesifik yang menyebabkan mereka semua tidak pernah bersatu dalam satu agenda bersama Apalagi itu melibatkan senjata dan wilayah Persatuan Islam internasional menjadi semacam mantra yang terus dilafalkan Namun tidak pernah terwujud dalam kenyataan Masalah Palestina adalah contoh yang nyata bagi persoalan persatuan Islam internasional Hal ini juga terefleksikan di Indonesia Keadaan demikian memang menunjukkan beberapa hal yang mungkin positif dan juga mungkin negatif Sisi positifnya negara-negara Islam berarti lebih berorientasi ke dalam Memperkuat kekuatan mereka sendiri dan ini ciri masyarakat yang modern Mereka mengarah pada sistem negara bangsa Selain itu mereka juga tidak lagi berpikir dalam pola sektarianisme yang sempit Karena pikiran mereka bukan melulu pertimbangan agama Namun pertimbangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan Namun sisi negatifnya jika keadaan terus seperti ini Maka mereka tidak akan pernah bisa meraih apa yang mereka sebut dengan global Islamic solidarity Sebagai catatan serangan Iran pada Israel ternyata dipahami secara berbeda-beda Oleh umat Islam baik Indonesia maupun internasional Tadinya kita menganggap bahwa semuanya akan bahagia dengan serangan Iran atas Israel Namun sebagian dari mereka ternyata itu urusan sendiri-sendiri Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!